Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan template PowerPoint untuk kebutuhan presentasi, presentasi skripsi, maupun presentasi lainnya. Untuk template ini juga, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit template ini, seperti gambar, transisi, dan lainnya. Untuk men-download template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 6 digit, yang setiap digitnya, saya akan tempatkan di menit tertentu pada video. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Pada template ini, teman-teman bisa mengganti gambar sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, teman-teman ingin mengubah gambar dari ini, atau mengganti gambar ini. Teman-teman tinggal hapus. Kemudian, teman-teman bisa klik icon picture, dan pilih gambar yang diinginkan. Oke, kita ambil yang ini misalnya. Nah, kemudian, karena tadi di atas gambar yang pertama ada text, di sini kita akan membuat gambar yang sudah kita masukkan ini, ini jadi berada di belakangnya, tinggal klik, klik kanan pada gambar, kemudian pilih send backward. Oke, seperti ini. Kemudian pada select 2, di sini ada beberapa isi dari presentasinya. yang pertama adalah latar belakang, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Untuk daftar isi juga, di sini ada beberapa gambar yang kita masukkan, yang setiap gambarnya itu, sama dengan slide di latar belakang, kemudian slide identifikasi masalah, slide rumusan masalah juga sama, dan tujuan penelitian juga sama. Nah, untuk slide kedua ini, di sini selain gambar, saya juga menempatkan shape, shape transparan. Ketika kalian ingin merubahnya, di sini kita harus menempatkan shape ini di belakang gambarnya terlebih dahulu, dengan mengklikkan kanan, kemudian pilih send to back, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal hapus, dan pilih gambar sesuai dengan keinginan. Misalnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa atur posisi gambarnya, dengan klik crop. Kemudian di sini tinggal kita sesuaikan gambarnya. Misalnya seperti ini. Kemudian klik kembali gambarnya, dan tempatkan kembali di bagian belakang, seperti ini. Oke, agar transisi mode-nya berjalan, untuk latar belakang ini, kita harus ubah juga gambarnya, agar sesuai. Nah, di sini kita harus ubah gambar, dengan gambar yang sama, yang telah tadi kita upload. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba jalankan. Nah, untuk latar belakang. Nah, sudah sesuai. Jadi, seperti itu. Ketika teman-teman ingin merubah gambar yang ada pada slide kedua ini, pada identifikasi masalah, rumusan dan tujuan penelitian, pastikan juga pada slide tersebut, diganti dengan gambar yang sama, agar mode transisinya berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, teman-teman. Itu tadi sedikit cara untuk merubah templatenya, untuk merubah gambar sesuai dengan keinginan kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, agar saya dapat terus membagikan tutorial dan juga template gratis lainnya. Sampai jumpa.